Saudara pasukan gabungan TNI Polri siapkan pengamanan untuk mengawal upacara 17 Agustus di IKN besok. Lebih dari 2.000 personel dikerahkan untuk pengamanan sejak Bandara Sepinggan hingga Kawasan Inti, Pusat Pemerintahan IKN. Pangkogab Wilhandua, Marsengal Madia Khairil Lubis menjelaskan pengamanan VVIP diperuntukkan bagi Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Ibu Negara. Sementara tamu VIP yakni Kepala Lembaga dan Kepala Komisi. Pengamanan juga dilakukan sejak Jumat sore saat Presiden mendarat di Bandara Sepinggan. Pasukan gabungan TNI Polri turut mengamankan bus yang membawa tamu undangan. Gelar-gelar dibersih, bus yang akan membawa tamu undangan juga sudah dilakukan sejak Kamis kemarin. Saudara informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Masni Rahmawati di IKN Kalimantan Timur. Masni bagaimana persiapan jelang peringatan HUD ke-79 RI di sana? Ya untuk persiapan khususnya di kawasan inti upacara yaitu di Istana Negara, Istana Garuda juga lapangan upacara ini sudah hampir siap 100% untuk digunakan. Dimana kemarin dari Presiden Jokowi juga sudah mengecek detail-detailnya dan menyatakan baik seperti itu. Dan kalau kita berbicara bagaimana dengan kawasan inti yaitu dari lapangan upacara, kami pantau pun fasilitas-fasilitas pendukung seperti tenda dan juga sound system ini juga sudah dipasang. Memang ini untuk menunggu nantinya pada puncak peringatan perayaan dari HUD Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024. Dan juga persiapan menjelang 17 Agustus ini memang kemarin dari hari Senin kemarin sudah dilaksanakannya kira bendera pengukuhan dari Paski Beraka 2024 yang akan bertugas pada 17 Agustus 2024 nanti. Dan juga untuk dari agenda malam ini sekitar pukul 12 ini menjelang tanggal 17 Agustus 2024 nanti akan ada rendungan malam di Taman Kusuma Bangsa. Selain itu pun kalau untuk berbicara bagaimana fasilitas juga serana-perasarana untuk dari penginapan dan juga dari transportasi itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau untuk dari penginapan, dari tamu undangan terkhususnya dari menteri dan juga kepala pemerintahan seperti maksud kami dari ketua lembaga ini sudah ada hotel Nusantara yang sudah bisa dipakai. Dimana kemarin juga sudah digunakan oleh menteri saat ada kunjungan ke IKN. Kalau misalnya dari transportasi sudah ada tram otonom dan juga ada bus yang disediakan oleh pemerintah yang akan nantinya mengangkut dan juga membawa tamu undangan serta petugas upacara. Pengamanan ini juga sudah dipersiapkan dari gabungan TNI Polri tadi sudah dilaksanakannya gladi bersih dan juga upacara apel untuk pengamanan esok hari. Dan juga sudah akan dikerahkan ini lebih dari 2.000 personel dari gabungan TNI Polri dan juga berjaga mulai dari Bandara Sepinggan hingga ke kawasan inti upacara. Kalau dari jalur yang nantinya yang akan diamankan itu dari Bandara Sepinggan menuju masuk ke tol Manggar keluar dari tol KM13 ini menuju ke tol 3A dan 3B lalu menuju ke Pulau Balang sampai ke Simpariko dan akhirnya sampai di kawasan IKN seperti itu. Penjagaan dari personal kepolisian ini mulai dari Bandara hingga KIKN dan juga untuk dari bus-bus yang mengangkut dari tamu undangan serta dari petugas upacara ini juga turut diamankan oleh petugas kepolisian. Dan kemarin juga sudah dilakukannya gladi bersih untuk dari bagaimana nanti alur yang membawa bus-bus yang membawa tamu undangan serta petugas upacara. Selain itu pun pengamanan lalu lintas juga dilaksanakan dari Satlantas, Polda, Kalimantan Timur serta juga dari pihak kepolisian ini mengarahkan 4 helikopter yang akan berjaga juga di kawasan IKN seperti itu. Selain itu pun untuk dari persiapan tidak luput juga dengan bagaimana pertunjukan-pertunjukan yang akan ditunjukkan baik ini dari pemerintah atau nantinya dari TNI Polri. Kalau misalnya dari TNI AU ini juga sudah melakukan gladi bersih dan juga sudah melaksanakan latihan. Tim aerobik dari TNI AU ini nantinya akan membentuk 5 formasi dalam 5 menit pada ketinggian 3.000 kaki. Ada 8 pesawat ini berjenis KT-1 Wongbi yang nantinya digunakan oleh TNI AU yang adanya formasi-formasi yang akan ditunjukkan pada 17 Agustus 2024 nanti. Formasi kombinasi ini juga dengan pesawat F-16 dan nantinya untuk take off atau berangkatnya dari pesawat ini yang akan berformasi di atas langit. IKN ini akan take off dari Bandara Sepinggan dan nanti bisa disaksikan oleh tamu undangan juga dari masyarakat Kalimantan Timur FIDI. Baik Masni Rahmawati, terima kasih untuk laporan Anda soal persiapan upacara kemerdekaan dari IKN di Kalimantan Timur.